Hai ya di sebelumnya itu kita sudah mencari-cari aplikasi dan kita melakukan uji coba banyak sekali hal sampai disini ke aplikasi-aplikasi Epson untuk dapat menjalankan scanner yang ada di built-in printer Epson L3110 jadi sampai aplikasi-aplikasi yang ada di Android Playstore itu ya di situ dan ternyata dikompatibilitasnya itu enggak ada di daftar itu bisa dilihat sendiri untuk printer yang kompatibel disitu tersedia daftarnya dari beberapa abjad keluaran dari Epson sendiri nah disini sudah saya coba dan tidak ada yang berhasil satu persatu aplikasinya dan printer scannernya scannernya tidak ditemukan ya seperti itu atau produk tidak di tidak dapat diidentifikasi ini semua sudah nyala semua sebenarnya printer nyala sama terkoneksi ke USB nah lalu bagaimana itu di sini saya tidak mau menunjukkan panjang lebar tadi sudah saya skip-skip dan itu durasinya sebenarnya panjang banget kalau misalnya kita kita masukkan dari awal kita mencoba melakukan uji coba uji coba begitu aplikasi dan gagal-gagal sampai kita menemukan titik terang disini nah langsung saja saya berikan jawabannya kepada kalian caranya kita pilih pada bagian ini ya dibawah sini langsung di bagian setting ini ya temen-temen ya greek setting nah disini kalian pakai mode advance klik advance nya nah lalu di sini ada print dan scan semudah itu dinyata ya temen-temen disinian printernya tadi ya printer sudah terdeteksi oke printer data deteksi dan sekarang untuk bagian scan nah scan disini ya teman-teman ya disini looking for scanner jadi si Chromebook ini dia mencari apakah ada di sini untuk driver scan nya gitu ya driver yang ternyata dia langsung deteksi di situ di L310 nya ini dengan kodenya ini Epson PID 1142 USB jadi dia memakai USB ini koneksi USB dah disini kita bisa pada bagian storage nah ini ada flatbed terus file type nya kita bisa pilih ini ada JPEG PNG sama PDF Nah kita bisa klik jpeg kita bisa PNG atau PDF ini bisa save multiple page juga oke teman-teman dan disini ada more setting nah kita bisa atur disini untuk DPI nya ya DPI nya berapa ini misalnya yang paling besar adalah 600 dpi berarti ini kalian akan mendapatkan gambar yang paling bagus ya walaupun untuk proses scanning nya itu lama terus untuk peksesnya kalian bisa pilih nih disini fit to scan area untuk menyesuaikan scanning area jadi penuh gitu ya Aro atau A4 nanti dia akan menyelesaikan untuk A4 potong nah disini saya sarankan untuk fit to scan area saja jadi untuk peksesnya tetap dia memakai A4 letter atau fit scan area Hai Oke kita bisa pilih disini color atau crescale atau black web ya teman-teman menarik banget ya ternyata udah bisa nih oke tinggal kita save saja disini misalnya kita save ke JPEG gitu ya teman-teman JPEG dan kita pilih resolusi yang paling besar nih 600 ini kalau misalnya kalian scan foto kalau kalian menggunakan 400 dpi ketika di print nanti hasilnya bagus banget oke di sini kita bisa langsung scan Hai nah disini karena 600 dpi jadi prosesnya nggak lama banget teman-teman teman-teman Oke udah hampir selesai tuh tadi saya pause ya borosnya lama banget lumayan lama kalau 600 dpi Oke sudah selesai Oke sudah selesai teman-teman jadi untuk 600 dpi itu seperti ini ya teman-teman ya ini karena ini teks biasa jadi nggak terlalu kelihatan tapi kalau misalnya banyak foto itu nanti akan kelihatan banget Oke kita bisa showin voucher Nah kalian lihat untuk file size-nya dia lebih besar ya teman-teman ya dia akan besar banget disini kalian bisa lihat nih 13mb Wow 13mb lho satu foto gitu ya satu foto di segitu loh teman-teman ya dan brosinya lama banget oke akhirnya kita sudah berhasil teman-teman jadi Chromebook ini jadi ini menghasilkan kesimpulannya kalau kemarin kita bahas untuk print sekarang kita bahas untuk scan dan untuk kesimpulan scannya ini adalah Chromebook bisa digunakan untuk melakukan scanning di Epson 3110 L3110 seperti itu Chromebook bisa digunakan untuk scan Oke sekian sampai jumpa dan bye hai 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 Terima kasih.